Pekan baru, sendirian tuh, kenapa merantau? Ya karena kehidupan orang tua, karena putih sekolah, miskin, saya ingin melawan kemiskinan itu, pergi merantau. Pergi merantau, jadi kernet, keterima kerja katanya, umur 12 tahun, tidurnya di mobil itu juga? Tidur di mobil. Makan di situ juga? Makan di rumah makan. Ya makan di rumah makan, gak dikasih makan sama itu sama sopirnya. Dapat uang berapa waktu itu, ingat gak? Waktu itu udah lama sekali ya. Tapi bisa buat apa itu uangnya? 250 rupiah gaji ya, satu hari ya. Satu hari, itu bisa buat apa? Ngumpul dulu, selama 4 bulan, setelah itu saya jemput orang tua ke kampung. Ngumpul dulu, jadi gak dipakai tuh duitnya? Ya, dipakai, tapi dikumpul dulu, kan sebelum merantau kan disampaikan kepada orang tua, bahwa setelah saya punya rezeki dirantau, saya akan jemput orang tua dan adik-adik saya. Jadi 4 bulan digumpulin dunia, dari 250 rupiah itu sehari, dijemput? Jemput. Jemput terus tinggal di mana? Di sewa rumah di Jalan Nangka, di Pakan Baru. Oke, masih tetap jadi kenek? Masih, sampai 2 tahun. 2 tahun jadi kenek. Terus akhirnya, apa namanya, titik baliknya gitu. Itu kan kadang-kadang orang memikir, wah dulu ini, sekarang ini. Orang mikirnya itu instan gitu loh. Ya, tapi saya kan ketika itu, jadi kenaik oplet ya, misalnya oplet. Di Riau itu oplet istilahnya. Tapi saya tidak pernah bercita-cita jadi sopir. Cita-citanya apa? Cita-citanya ingin memiliki mobil. Oh, cita-citanya ingin memiliki mobil. Jadi fokus semua dikumpulkan untuk punya mobil. Kumpul uang, mulai berdagang. Jadi umur 14 tahun itu saya sudah berdagang, dagang-dagang petai di pasar-pasar. Dagang petai. Dagang, abis itu saya juga belajar menjahit. Belajar menjahit. Jadi apa, menjahit saya tidak. Jadi bagi saya jadi kenek oplet, dagang petai, belajar manjat, dan lain itu sudah sebuah batu lempatan aja. Jalan untuk punya mobil? Ya, punya mobil. Tahun berapa akhirnya punya mobil? Punya mobil itu saya tahun 80. 80 berarti berapa tahun sudah merantau? Merantau 72. 72 berarti 8 tahun. 8 tahun akhirnya punya mobil. Punya mobil. Ingat mobilnya apa? Motor dulu. Motor dulu? Motor. Itu? Motor. Beli motor. Setelah pandai menjahit, saya buka jahit, dipakan baru. Bisa beli motor. Sukses. Tapi saya ingin lebih sukses lagi, saya merantau lagi ke Padang. Jadi orang Padang, merantau ke Pekanbaru, kembali lagi ke Padang, kembali lagi ke Pekanbaru. Oke, beli motornya jadi dimana? Di Padang atau di Pekanbaru? Di Padang. Oh, di Padang. Padang, hasil jahitan, di Sumpang Aru, saya beli motor. Ketika itu Rp230.000 satu motor. Satu motor. Baru atau bekas? Bekas lah. Habis itu katanya ini jual-beli, habis itu jual-beli motor, habis itu akhirnya bisa beli mobil. Habis itu jual-beli mobil. Sampai akhirnya bisa punya 10 rumah itu ngapain? Atau nggak benar? Apakah Babi ini afiliator? Selain berikutnya jalan kemana-mana. Tidak, Babi. Tidak, Babi. Tidak, Babi. Tidak, Tidak, Babi. Tidak, Babi.